8 unit mobil yang akan kami hadirkan buat kalian penonton sinar harapan motor banyak sekali permintaan yang diminta oleh para customer dari sinar harapan motor mereka menginginkan mobil keluarga, mereka menginginkan mobil kecil dengan budget yang sangat-sangat minim dan pada kali ini kita akan mereview 8 unit mobil dengan harga di bawah 100 juta rupiah dan sebelum kita lanjut untuk ke 8 unit mobil tersebut teman-teman boleh menekan tombol like dan pastinya berikan komentar positif dan jangan lupa subscribe channel sinar harapan motor dan bagikan semua video-video yang sangat menarik yang ada di channel sinar harapan motor Honda Jazz Honda Jazz ini dikeluarkan dengan produksi tahun 2005 dengan memiliki transmisi manual dan tipe ID.si dan mobil ini sangat banyak digunakan oleh para kaum anak muda maupun para kaum dewasa dan mobil ini menjadi mobil sangat impian karena tidak mempunyai stok lagi untuk keluaran produksi terbaru dari sisi depan mobil ini sangat favorit dan sangat laris di eranya karena banyak sekali terlihat lekukan-lekukan menarik dan lampunya yang memikat mata para peminat mobil Honda Jazz ID.si ini dari sisi dalam mobil tersebut memiliki interior yang cukup nyaman dan cukup favorit dengan memiliki jok yang masih original dibungkus dengan setir yang juga cukup enak dan mobil ini pastinya sangat-sangat digemari oleh kalangan anak muda di baris kedua pun memiliki ukuran yang cukup besar dan tidak sempit jok ini juga masih semua full original tidak ada pergantian dari segi kilometer pun masih sangat kecil karena memiliki kilometer di angka 60 ribuan dari sisi belakang mobil ini dilihat dengan model yang sangat-sangat enak untuk dipandang mata karena memiliki bodi yang pastinya sangat aerodinamis dan pastinya sangat dicari oleh para pencipta mobil Jazz ini dari sisi dalam bagasi dia memiliki bagasi yang sangat luas dengan bisa menampung dua koper ukuran besar Honda Jazz IDSI manual tahun 2005 ini kita bandrol dengan harga kredit 70 juta kalian bisa langsung bawa pulang Honda Jazz IDSI manual tahun 2005 ke rumah kalian Datsun Go Plus Panca mobil ini banyak sekali diminati para keluarga-keluarga baru karena dia memiliki 7 penumpang dan pastinya memiliki akomodasi yang sangat besar sehingga mobil ini sangat-sangat diminati oleh pecinta mobil Datsun dari tampak depan mobil ini kelihatan sangat sederhana dan sangat simpel tapi tidak menutup kemungkinan mobil ini banyak sekali peminatnya dari sisi interior mobil ini didesain cukup sangat simpel dan memiliki AC dan pastinya setirnya juga sudah power steering dan untuk Datsun sendiri hanya memiliki transmisi manual dari sisi belakang baris kedua dari sisi belakang baris kedua mobil ini bisa ditempati oleh tiga orang dari sisi belakang mobil ini kelihatan sangat kecil dan sangat minim tapi banyak sekali yang menggunakan mobil ini untuk jasa transportasi online ataupun untuk mengangkut barang karena memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar dan pastinya memiliki efisiensi bahan bakar yang pastinya sangat-sangat iri Datsun Go Plus Pancah tahun 2016 transmisinya manual dengan kilometer 50 ribu won dan pastinya kalian bisa memiliki dengan harga kredit di angka 70 juta rupiah kalian bisa langsung bawa Datsun Go Plus Pancah tahun 2016 ke rumah kalian Kia Picanto hadir dengan harga di bawah 100 juta rupiah mobil produksi Korea ini diproduksi dengan tahun 2012 dengan memiliki kilometer 95 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 10 tahun 2020 mobil ini banyak sekali peminatnya khususnya untuk mobil-mobil dalam kota karena memiliki efisiensi bahan bakar yang cukup irit dan pastinya mobil ini sangat enak untuk dikendarai Dari sisi interior mobil ini tidak banyak aksesoris karena mobil ini cukup didesain sangat-sangat simpel tapi tidak mengurangi rasa berkendara yang cukup enak dalam menggunakan mobil Kia Picanto tahun 2012 ini Dari sisi bangku baris kedua juga memiliki space yang sangat-sangat lega dan pastinya sangat cocok untuk kalian digunakan di dalam kota maupun kalian pergi ke luar kota Dari sisi bagasi, mobil ini tidak memiliki space bagasi yang cukup besar hanya membuat koper kecil satu dan mungkin koper medium Kia Picanto transmisi otomatik tahun 2012 dengan kilometer 95 ribuan dan pajaknya bulan 10 tahun 2021 kalian dapat membawa pulang dengan harga kredit di angka 75 juta rupiah kalian bisa bawa pulang mobil Nucu ini ke rumah kalian Nomor 5 Suzuki Swift masuk dalam kategori mobil di bawah 100 juta rupiah Mobil ini bermesin 1400 cc dengan memiliki bodi yang cukup besar dibandingkan mobil-mobil sekelasnya Dari sisi depan, mobil ini dilihat sangat-sangat sporty dan memiliki kesan mobil sport Dari sisi bagian dalam interior, mobil ini didesain sangat simple dan sangat minimalis tapi tidak mengurangi rasa berkendara yang pastinya juga sangat nyaman Mobil ini didesain oleh Suzuki dengan memiliki kapasitas 5 penumpang dengan 2 penumpang di baris bagian depan dan 3 penumpang di baris bagian belakang Di baris bagian belakang, untuk 3 penumpang masih memiliki space yang masih sangat-sangat mumpuni Dan di bagian belakang, tampak belakang memiliki bodi yang sangat besar dibandingkan sekelasnya Dengan memiliki lekukan bodi yang sangat lucu dan sangat gembul Mobil ini didesain cukup menarik untuk memikat mata pecinta mobil Suzuki tahun 2008 ini Suzuki Swift tahun 2008, transmisinya otomatik dan warnanya sangat limited adalah warna bergendi dengan kilometer di angka 80 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 8 tahun 2021 Teman-teman bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 80 juta rupiah Kalian bisa langsung segera bawa Suzuki Swift yang sangat elegan ini dan sangat sporty ini ke rumah kalian Number 4 The Hatsui Aila tahun 2016 dengan transmisi manual dan kilometer 90 ribuan Pajaknya masih hidup sampai bulan 2 tahun 2022 Mobil ini pasti teman-teman sering banyak lihat di jalanan Mobil bermesin 1000 cc dengan 3 silinder ini pastinya sangat efisien bahan bakar dan pastinya sangat sering digunakan untuk mobilitas sehari-hari Dari sisi depan mobil ini cukup simpel dan tidak banyak aksesoris di bagian depannya Oke Kita masuk bagian interior mobil Daihatsu Aila Interior Daihatsu Aila memiliki interior yang cukup sangat simpel dan tidak banyak aksesoris yang diterapkan Daihatsu di dalam mobil ini Dengan memiliki head unit dan memiliki tombol AC yang masih diputar dan setir Mobil ini didesain cukup untuk mobilitas sehari-hari Di bagian belakang mobil ini didesain cukup sangat simpel dan memiliki bagasi yang cukup besar untuk kalian membawa satu koper medium dan satu koper kecil Dan mobil Aila manual tahun 2016 ini dengan kilometer 90 ribuan Pajaknya masih hidup sampai bulan 2 tahun 2022 Masuk dalam kategori mobil di bawah 100 juta Kalian bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 75 juta rupiah Kalian bisa muter-muter kota Jakarta dengan sangat irit dengan menggunakan mobil Daihatsu Aila 2016 Nomor 3 Nissan Grand Livina XV Automatic tahun 2013 Masuk di jajaran mobil di bawah 100 juta rupiah Mobil ini masuk dalam kategori MPV Karena banyak sekali yang mencari mobil ini untuk mengajak keluarganya bertamasnya Dan berjalan-jalan menggunakan mobil Nissan Grand Livina ini Dari tampak depan mobil ini cukup kelihatan dari sisi MPV-nya Karena memiliki grill chrome yang menambah mobil ini kesan elegan Dan dari sisi dalam kabin interior Mobil ini memiliki posisi yang cukup nyaman dalam mengemudi Dan pastinya sudah memiliki AC dan dia memiliki TV bagian plafon Untuk menambah kesan premium Karena jika kalian mengajak keluarga kalian atau anak-anak kalian Mereka bisa nonton di baris kedua ataupun baris ketiga Di baris kedua mobil ini bisa ditempati oleh tiga penumpang Dari sisi belakang juga terlihat kalau tipe ini adalah tipe XV Tipe XV adalah tipe yang penengah Karena memiliki tiga tipe XV, XV, dan Highway Star Dan tipe XV ini adalah tipe yang posisinya di tengah Dari sisi bagasi jika teman-teman lipat bangkunya Kalian memiliki bagasi yang cukup luas Karena dia lata lantai Jadi kalian bisa mengakses koper-koper Atau kalian mengangkat barang-barang dengan kapasitas yang cukup banyak Dan Nissan Levina XV Automatic tahun 2013 Dengan kilometer 140 ribuan Dengan pajak bulan 7 tahun 2022 Kalian bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 95 juta Kalian bisa langsung bawa pulang Nissan Grand Levina XV ke rumah kalian Dan langsung ajak keluarga kalian jalan-jalan menggunakan mobil ini Nomor 2 Toyota Avanza Tipe G manual tahun 2011 Dengan kilometer 100 ribuan Dan pajaknya bulan 6 tahun 2022 Mobil ini dikenal mobil dengan sejuta umat Karena jika teman-teman melihat Toyota Avanza Sangat banyak di jalanan Bahkan sempat dijuluki dengan mobil yang tak terkalahkan Karena jika teman-teman ingin mengalahkan mobil Avanza di jalan raya Tidak akan pernah bisa Karena sekali kalian melewati satu mobil Avanza Kalian akan bertemu lagi di depannya dengan Avanza Dan bertemu lagi di depannya dengan mobil Avanza Dari sisi depan mobil ini didesain cukup cukup elegan di masanya Dan mobil ini juga sangat favorit sampai saat ini Dan di bagian interior mobil ini cukup sangat simple Dan pastinya sudah memiliki AC dan setirat sudah power steering Dan di baris kedua juga sudah memiliki double blower Dan Avanza ini mampu mengangkut maksimal dengan 7 penumpang Dari sisi belakang mobil ini memiliki lampu yang bulat-bulat Sehingga menambah kesan lucu Dan pastinya teman-teman tidak usah khawatir Karena Avanza memiliki bagasi yang sangat besar Jika kalian ingin bertamasnya ke luar kota Mobil ini sangat layak dan sangat cocok untuk dipakai Berpergian ke luar kota Toyota Avanza G-Manual 1300cc Transmisi manual tahun 2011 Dengan kilometer 100 ribuan Dan pajaknya masih aktif sampai bulan 6 tahun 2022 Dua, kalian bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 95 juta rupiah Pastinya kalian bisa ajak keluarga kalian liburan tamasnya ke luar kota menggunakan mobil Avanza ini Number 1 Toyota Vios 1500 G-Manual tahun 2011 Mobil sedan dengan berkapasitas mesin 1500cc Masuk dalam kategori mobil di bawah 100 juta rupiah Mobil ini mungkin teman-teman sering banyak lihat di jalan Eits, tapi jangan samakan mobil ini dengan taksi pada umumnya Untuk taksi biasa kita kenal dengan Toyota Limo Tapi untuk mobil user passenger Dipakai dengan nama Toyota Vios Dan mobil ini memiliki tipe G dan transmisinya manual dengan kilometer 100 ribuan Dan pajaknya masih hidup sampai bulan 5 tahun 2022 Dari sisi dalam interior mungkin tidak banyak berbeda dengan Limo Dari speedometer di bagian tengah Kemudian tombol AC bagian puter-puter yang berjejer ke bawah Dan pastinya mobil ini lebih nyaman dibandingkan mobil Toyota Limo Dari dimensi mobil ini cukup enak untuk dikendarai Dengan memiliki transmisi manual Pastinya efisiensi bahan bakar lebih irit Dan jika teman-teman ingin mengajak keluarga kalian di belakang Masih bisa cukup dengan 3 penumpang Dari sisi belakang mobil ini sudah jelas ada logo Vios Walaupun mungkin banyak juga yang limo-limo diganti Vios Tapi hari ini adalah Vios beneran Kita buka bagasinya Wow, kalau sedan terkenal dengan space bagasi yang sangat besar Dan pastinya kalian bisa mengangkat barang lebih banyak Dengan kapasitas yang luar biasa banyaknya Toyota Vios Limo tahun 2011 Dengan tipe G manual Kilometer 100 ribuan dan pajaknya bulan 5 tahun 2022 ini Kita bandrol dengan harga kredit di bawah 100 juta Yaitu 95 juta rupiah Kalian bisa bawa pulang sedan premium ini Ke rumah kalian Demikian 8 unit mobil Termurah di bawah 100 juta rupiah Yang ada di showroom Sinar Harapan Motor Dan setiap beli mobil di Sinar Harapan Motor Kita memberikan garansi Berupa mesin dan transmisi selama 1 tahun Dan kita memberikan free salon mobil Selama kalian pakai mobilnya Dan pastikan Setiap mobil yang ada di Sinar Harapan Motor Tidak bekas tabrak Dan tidak bekas banjir Dan kilometer asli Dan kita tidak pernah putar-putar kilometer Khusus untuk pembelian di bulan Juli Tahun 2021 ini Kita memiliki hadiah buat kalian semua Pastinya untuk pembelian Selama bulan Juli ini Kalian berhak mendapatkan Dengan total hadiah Paling besar 3 juta rupiah Dengan cara Kita akan bermain roda keberuntungan Jadi kalian bisa menekan tombol di tengah ini Dan dimulai dengan angka 250 ribu Sampai dengan 3 juta rupiah Menangkan hadiah utama sebesar 3 juta rupiah Dan pastikan itu menjadi milik kalian Langsung saja tentukan pilihamu dari sekarang Untuk informasi lebih jelas Kalian bisa hubungi kami semua di alamat Sebagai berikut Mohon maaf bila ada salah-salah kata Sekali lagi Gue Andreas Diva Pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya See you, bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax